Ada masih kembali menyaksikan berita daerah siang, pemirsa ribuan KPPS Kota Pekalongan ikuti BIMTEK Persiapan Pemilu. Berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 6.167 orang petugas kelompok penyelegara pemungutan suara di Kota Pekalongan mengikuti bimbingan teknis pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 untuk persiapan menjalankan tugas di masing-masing TPS. Sebelumnya, ribuan petugas KPPS Kota Pekalongan itu telah resmi dilantik serentak di masing-masing kelurahan belum lama ini. Disampaikan oleh Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda bahwa setelah pelantikan, lanjut Wisnu, para petugas KPPS itu langsung mengikuti bimbingan teknis selama 3 hari pada tanggal 26 hingga 28 Januari 2024 di 4 titik lokasi. Salah satunya berlangsung di Hotel Parkside Mandarin Pekalongan. Dalam BIMTEK ini, para petugas akan dibekali terkait tugas KPPS, mekanisme pemungutan dan perhitungan suara, serta persiapan logistik yang akan digunakan. Selain itu juga, terkait antisipasi adanya kendala di lapangan saat bertugas, Fajar menjelaskan, setiap TPS memiliki petugas yang sudah memiliki pengalaman di pemilu tahun sebelumnya. Ia berharap para petugas KPPS dapat bertugas dengan baik, sehingga pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 14 Februari 2024 berjalan lancar. KPU melakukan BIMTEK untuk seluruh KPPS, sejumlah 6167, yang kita tekankan adalah 3 hal, yang pertama terkait dengan tugas mereka KPPS, lalu yang kedua tentang mekanisme pemungutan dan pengunduran suara, dan yang ketiga adalah logistik yang nanti mereka gunakan. Kinta Nagna, Batik TV, melaporkan